Saya pernah ketemu satu orang soleh Tinggalnya di Indonesia Tinggalnya di Indonesia Sudah semoga Allah memberikan pahala untuk beliau Karena beliau berbagi pengalamannya sama saya Karena berbagi pengalamannya sama saya Ya bakalan disiarkan jadinya begini Insya Allah dapat pahalanya beliau Dia tadinya pekerja keras Terjadi masalah Dia terjebak Dalam suatu bisnis yang gagal Dan akhirnya dia punya utang miliaran Dia punya utang apa? Miliaran Jangankan mau bayar utang miliaran Buat makannya aja saat itu jadi susah Karena kerjaan gagal Apalagi mau bayar miliaran Satu miliar ini seribu juta Kalau ditukerin duit lima ratusan perak berapa Ya salah Masih wirit Masih wirit Baca nih Tapi bacaan-bacaan tersebut Kata dia Belum juga Terlihat Nampak Dia baca itu semua Ya bisa jadi dari bacaan-bacaan itu tersebut Juga dia dapat jalan keluarnya Dia dapat jalan keluarnya Nggak mungkin bacaan zikir Nggak ada manfaatnya itu Nggak mungkin Pasti ada manfaatnya Tapi waktu itu belum terlihat langsung Sampai sekali waktu ternyata Dia dapat Sebab solusinya Dari seorang pedagang Bukan ulama Dia cerita masanya begitu Waktu di Jakarta Dia ketemu seorang pengusaha Pengusaha ini sering bulat-balik Timur tengah Indonesia Pedagang Dia bilang Dia manggil Ammi Ammi ini gimana ini Ammi itu Paman lah Ini gimana nih Paman Saya Kudu bayar duit miliaran Pakai apa bayarnya Hidup saya aja sekarang sulit Tolong kasih saya solusi Dia bilang Apa ini Ngomong sulit Solusinya kalau kayak gitu-gitu Cuman satu Nggak usah pusing-pusing Masalah tuh nggak ada yang berat Yang penting satu solusinya Apa tuh Ammi Apa itu Dapetin rahmat Allah Selesai masalah ini Tersentuh dia Orang yang punya masalah ini Dapet Iya ya Maksudnya Ya itulah jawabannya gitu Dapetin apa Rahmat Allah Selesai masalah ini Dapetin kasih sayang Allah Beres masalah ini Kebayar hutang ini Langsung dia Salaman Sama seorang Pedagang itu Dia bilang Terima kasih Ini jawabannya Yang saya tunggu Katanya Kemarin nggak Maksudnya Diringankan Dan jelas Padat Maksudnya ternyata Cari aja Rahmat Allah Sudah kelar urusannya Ya 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 Anak pulang Dia bilang Kata orang ini Dia pulang Ke kotanya Dia taubatan nasuha Minta ampun Kepada Allah Minta ampun Semua Kemudian Komitmen Istiqamah Komitmen Istiqamah Dia kan Orang yang Sering ngaji juga Lagi susah Dia datang Ini ulama Akhirnya Dia berpikir Lagi Bagaimana Cara dapat Rahmat Allah Yang lebih cepat Setelah Ibadah Kalau ibadah Sudah wajib Senengin Makhluk Bantu Makhluknya Langsung Saat itu Dia Memberanikan Diri Dengan Uang yang Ada Seadanya Dia Memberanikan Diri Ngambil Tamu Kalau pengen makan Makan pagi Orang-orang Yang Rada susah Makan Barangan Di rumah Siang Ajak makan Terus Akhirnya Orang lama-lama Curhat Sama dia Anak Aneh Sakit Jadi kan Lagi susah Orang curhat Anaknya sakit Ini belum dulu Belum zamannya Ada kartu-kartu Belum Zaman dulu Ini kejadian Ini anak-anak Sakit Begini-gini Akhirnya apa Dia bilang Sebentar-sebentar Dia relasinya banyak Dia mau begini Sama orang Gak mau Tapi kalau buat Nolong orang Dia gak malu Dia telepon Sufi Akhi Anak mau bilang Sama nanti Ada tetangga Anak sakit Anaknya Gini-gini Nanti mau nyumbang Nyumbang Sohib-sohibnya Nyumbang Dia gak ngambil Sebesapun Akhirnya Lama-kelamaan Lama-kelamaan Dia Tidak sampai Beberapa bulan Setelah itu Datang orang Saya mau jual tanah Yuk liat tanahnya Yuk Liat tanah Kata yang punya tanah Dari anak sekian Ente mau jual Berapa aja Anak ridho Terserah ente Yang penting Dari anak sekian Subhanallah Gak lama Dia pulang Ada orang Telepon Orang gak dikenal Dia bilang Ente yang megang Tanah itu ya Anak mau beli tanahnya Dengan kejadian Cuman satu Transaksi Milyaran uang Itu bisa Anak bayarkan Kata beliau Ngomong sama anak Ini anak dengar Dari orangnya langsung Dan setelah itu Masih cukup Uang buat anak Beli rumah sebelah Jadi rumahnya ada dua sekarang Rumah buat Anggota rumah tangganya Sebelah Rumah khusus Buat tamu Orang mau datang Pagi Siang Malam Mau tidur disitu Pokoknya makan Disediain Cari rahmat Allah Selesai perkara semuanya Selesai perkara semuanya Selesai perkara semuanya Selesai perkara semuanya